Hai dengan jangka waktu lima bulan sampai enam bulan lah sudah segini rata-rata segini Halo dadi-dadi penghobi bonsai ya Bagaimana kabarnya buat dadi-dadi penghobi bonsai semuanya semoga sehat ya dan seger waras Oke ya hari ini ini pagi hari deh kita ada di kebun ya kali ini kita akan mereview sebuah pohon waru deh yang untuk hari-hari ini adalah sudah lama ya itu untuk jenis waru ini agak bombing ya kita juga mulai membudidaya deh ternyata waru itu waduh untuk dibudidaya sangat bagus sekali deh ya ya seringkali kita mereview tentang vikas sancang vikas sancang ya dah kali ini kita akan mereview sebuah pohon waru lah kali ini waru India yang kita budidaya jadi sangat luar biasa sekali ya Nah ayo kita jalan-jalan di kebun kita yang kebun minimalis dia kebunnya sangat kecil tapi bagi saya sangat bermanfaat sekali walaupun tanah kecil bermanfaat sekali ingin tahu yuk terus ikuti channel hantu LB bonsai jangan lupa bila ada saran dan kritik langsung komen deh ya supaya channel ini berkembang jangan lupa lagi subscribe oke yuk ya disini ada waru waru India dia ya lumayan ya ini dulu deh ini cangkokan kurang lebih disini ini ada lima bulan deh cangkokan lima bulan ini dulu besarnya cangkokan segini-gini deh dulu ya besarnya segini turun cangkok langsung kita karantina terus kita kurang lebih dua minggunan kita pecah langsung kita tanam dengan jangka waktu lima bulan atau enam bulan lah ya kurang lebih lima bulan sampai enam bulan itu segini besarnya ya berarti kan sangat sangat cepat sekali untuk jenis waru ini untuk pembesarannya ya dengan jangka waktu lima bulan sampai enam bulan lah sudah segini ini sini sudah kita potong ini sudah karena kita menginginkan besarnya juga sudah juga enggak enggak besar-besar saat kita coba ngejar medium-mediuman ya ini sudah terus disini juga ada pohon itu ada juga waru disini juga ada ini sudah kita potong juga jenis waru rata-rata segini terima kasih terima kasih tidak sehingga sehingga gini-gini deh kecil-kecil sekali tangkohannya 5 bulan apa 6 bulan sudah besar segini tepat sekali selamat menikmati ini ini tangan saya pun sudah sudues bahasa Jawanya pendak cakep ini segini sudah beberapa cepat sekali di sini udah ada tangan saya dues ya ini kita merosesnya di lahan yang terbatas ya ini lahannya bahasanya apa ini ciutnya ini dan tumpang sari jadi disini campur sari ya tumpang sari kenapa saya katakan tumpang sari ini ada ada karpet karpet merah ini kesana ini ini kita buat geron-geronan vikas ya ini ada kimeng ya tidak lupa sama kimeng beringin iprek ya Nah terus yang selah-selahnya ini ini kita tanami waru-waru ya terus di dekatnya waru tidak lupa apa ini deh tahu deh tahu enggak apa terong deh ini maeh ya budidaya terong ya dibawahnya beringin dibawahnya kimeng lah di dekat-dekatnya ini ada pohon waru-waru semuanya hidup semuanya subur akhirnya membuahkan hasil seperti itu dia ini budidaya tumpang sari campur sari juga ala bantu elbibun saya kembali lagi ke warunya sangat cepat sekali untuk jenis pohon ini di budidaya ya ini tidak memakan waktu tahunan tapi sudah kita mendapatkan dari jangkauan yang kecil kita sudah mendapatkan yang size medium dengan bentuk yang seperti ini ini berawal dari tangkoan cepat sekali untuk jenis waru ini waru India kalau teman-teman disini ngomongkan ya tidak lupa lagi ini dengan ciri khas kita vikas ya di sini juga ada vikas di bawahnya vikas ya ini jadi untuk kalau kita punya lahan yang terbatas ini bisa saja deh untuk memaksimalkan budidayanya bisa saja lah ini untuk pagar ya untuk pagar kebunnya ini kita buat kimeng kimeng kecil-kecilan sih seperti itu nah ini jaraknya berapa ini sekitar kurang lebih 40 cm ini jaraknya dari sini ke sini 40 cm ini pagar buat kita buat pagar pagarnya kita kimeng kimeng cangkauan kecil-kecil terus kita percaibatan ya bagaimana deh setelah jalan-jalan di kebunnya hantu LB Bumsai kebun yang terbatas yang lucu ya campur sari ya tumpang sari ya deh seperti itu ya itu cara ngegron kita deh jadi ada lahan terbatas kita manfaatkan semaksimal mungkin rugi 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 ya di kebunnya di kebun ya deh namanya orang desa kalau tidak mau memanfaatkan semaksimal mungkin rugi rugi itu karena ya tadi beli tanah pun juga mahal jadi kalau tidak manfaatkan betul-betul waduh rugi sekali ya deh nah kembali lagi diwaru lagi deh ya waru ini di budidaya sangat mudah sekali apa itu dicangkok mudah di setek juga mudah apalagi katakan sudah hidup terus di pecah batang sangat mudah sekali deh ya sangat mudah sekali bahkan yang sama fikas bimeng atau apa atau beringin untuk di pecah batang itu sangat mudah diwaru dan nutupnya sangat cepat sekali diwaru deh ya ini contoh kecil disini ini cepat sekali ya cepat sekali terus apa itu potongan ya potongan yang katakan kita motong harus apa itu nutupnya itu pun juga cepat sekali nutup potongannya jadi untuk di pohon waru itu kalau di budidaya waduh wes enggak rugi pokoknya kalau kalau saya pribadi loh itu udah rugi karena tidak makan waktu lama-lama dan hasilnya untuk di kolektor-kolektor bonsai yang di sana-sana itu kan bagus-bagus sekali ya deh bagus-bagus sekali itu itu enggak rugi ya oke selamat mencoba deh ya semoga bermanfaat ya salam ijo rujo rujo duwepun say nangati seneng deh selamat menikmati